Komika Selesa Lihun ikut buka suara, selesai konser Dewa 19 banjir kritikan dari para penontonnya. Pada Sabtu 4 Februari 2023, Grupen Legendaris Indonesia Dewa 19 menggelar konser di Jakarta International Stadium atau CIS. Konser tersebut diadiri oleh puluhan ribu penonton yang merupakan bala dewa, penggemar Dewa 19. Namun sayangnya, banyak warganet yang mengaku kecewa dengan gelaran konser bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19 itu. Tidak sedikit warganet yang mengeluh jika transportasi umum di sekitaran CIS susah untuk didapatkan. Selain itu, CIS dianggap tidak memiliki parkiran khusus di area stadion. Menangkapi hal itu, Komika Selesa Lihun pun ikut berkomentar lewat cuitan di Twitter pribadinya, Minggu 5 Februari 2023. Dalam cuitannya itu, Selesa Lihun tampak menyematkan ungkaan video dari Alit Susanto, seorang blogger dan penulis kondak. Lewat video tersebut, Alit menceritakan beberapa kendala yang dialaminya saat hendak menghadiri konser Dewa 19. Sesampainya di lokasi, kenyataan pahit pun harus diterima Alit. Lataran kursi yang telah ia pesan justru ditempati oleh orang lain. Namun akhirnya, Alit dan sejumlah temannya dipindahkan ke area festival agar tetap bisa menikmati konser tersebut. Kemudian, Selesa Lihun pun mengutarakan tanggapannya tentang konser Dewa 19 itu. Ia berpesan pada pihak-pihak yang nantinya akan menggelar konser di JIS agar belajar dari pengalaman. Selesa berharap agar semua pihak bisa belajar dari kekurangan fasilitas yang memang belum tersedia di Jakarta International Stadium. Sebagai informasi, Dewa 19 sukses menggelar konser di Jakarta International Stadium pada Sabtu, 4 Februari 2023. Diketahui sebanyak 75 ribu bala Dewa ikut meramaikan konser Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!